Halo semuanya kembali lagi bersama saya Michael di video kali ini kita akan bahas update market crypto what's next untuk cryptocurrency atau khususnya untuk Bitcoin juga karena ini cukup menarik ya kalau menurut saya kemarin kita mengalami cukup kenaikan signifikan dan saat ini kita ada sedikit koreksi ya banyak temen-temen yang di telegram sendiri cukup cautious mereka cukup mikir Kenapa nih koreksi lagi Kenapa turun lagi ya kembali lagi sesuatu yang naik sebenarnya enggak terus naik-naik terus ya karena kita belum di fase buluran jadi kalau kita koreksi seperti ini ini tergolong normal sih kalau menurut saya ya jadi kita di video ini kita bahas kalau koreksi bisa sampai mana target downside kita lalu ya kedepannya tuh bagaimana sih Nah kita di video ini kita bahas lebih dalam lagi juga dengan nanti kita bahas berita-berita terbaru berita makro juga jadi basically update lah jadi kalau misalnya temen-temen suka video ini jangan lupa to share videonya like ataupun subscribe dan mungkin kita bisa langsung masuk aja ya tanpa berlama-lama untuk overall kita telemarket memang sedikit koreksi tapi koreksi bukan koreksi dalam yaitu satu hal Alton altcoin pun kalau kita perhatikan masih ada beberapa yang mengalami kenaikan trust wallet token disini naik sekitar 17% ada pink swap naik sekitar 11% dan lain-lainnya ya ada yang koreksi Yes ada juga ya di sini solana render sedikit mengalami koreksi Nah kita bahas untuk fear and grid kalau untuk fear and grid index saat ini di kripto ya kita tuh di grid gitu jadi kita masih di fase hijau jadi walaupun koreksi pun ya bisa dibilang kita masih cukup greedy yang market masih cukup senang kenapa karena Bitcoin breakout area 30.000 sedangkan kalau kita lihat dari dari SMP atau mungkin untuk overall fear and grid tiga malah kenapa karena ya keadaan makro khususnya untuk geopolitical issue gitu ya karena ya perang di Middle East sana ataupun pokoknya geopolitiknya ini masih sangat-sangat tegang istilahnya seperti itu jadi ya lebih ke dalam fase fear Nah kalau untuk ekonomi beberapa data yang kita lihat di minggu ini karena minggu ini kan cukup besar ada dua sebenarnya datanya cukup besar gitu ya satu udah rilis pada saat video ini yang dibuat udah rilis satu lagi belum hari ini pada saat video ini dibuat akan rilis jadi kita akan bahas dulu nah emm yang pertama dulu yang pertama apa yang pertama ini tetap harus saya bahas walaupun udah lewat yaitu adalah FOMC dimana fat intensity decision-nya ya Apakah suku bunga akan dinaikkan atau enggak dampaknya apa sih sebenarnya untuk flashback dulu untuk teman-teman mungkin enggak terlalu mengerti kalau suku bunga dinaikkan biasanya ini simple ya itu enggak terlalu bagus itu negatif untuk aset-aset berisiko seperti apa seperti saham maupun juga cryptocurrency Nah kalau the fat menurunkan itu akan cukup positif ya kita tahu di tahun lalu rata-rata dapat itu naikin suku bunga terus Kenapa karena memang dia mau mengkontrol invasi namun saat ini pasti sudah cenderung oke cenderung lebih lebih di level yang bisa di accept acceptance level jadi bisa jadi the fat naik atau turun atau pause nah itu bisa-bisa semuanya nah kita bahas untuk di bulan November ini memang kita lihat ya sama 5,5% hasilnya juga 5,5% jadi enggak terlalu banyak perubahan yang akan menjadi hal penting gitu ya kalau untuk FOMC ini ini sebenarnya di bulan Desember karena orang lihat dampak dari geopolitik itu mungkin escalate di Desember di November gitu jadi policy untuk naikkan suku bunga itu akan lebih penting di Desember sendiri teman-teman bisa lihat di tanggal 13 Desember ini next FOMC meetingnya gitu ya target rate probability itu sekitar 80,4% yang bilang pause Kenapa karena teman-teman lihat disini saat ini 525 sampai 550 ini Bips bisa dibilang 5,25% atau 5,5% gitu ya ini ini financial term nah 19,6% nya disini ini naikin 25 Bips ya 25 basis point dari jadi 5,5 ke 5,75 nah kalau naik ini akan negatif saat ini masih 20% ya walaupun mayoritas masih dibilang pause lagi masih masih di tone yang sama nah apa yang bisa influence ini naik atau turunnya salah satunya adalah data yang akan keluar hari ini nah ini yaitu adalah NFP atau non-farm payrolls maupun juga unemployment rate itu akan berdampak terhadap decision-nya kenapa? karena kita mau tahu apakah job market di bulan Oktober ini ya ini kan di November bulan lalu Oktober apakah job marketnya stabil apakah job marketnya menguat atau melemah yang kita mau sebenarnya justru sedikit melemah ya kalau melemah biasanya divide akan mulai turunin suku bunga tapi ya kita tahu selama beberapa bulan terakhir rata-rata job market ini cukup strong ya khususnya untuk di Amerika oke nah kita ngambil beberapa takeaways kalau untuk kemarin Paul speech summary ada beberapa hal yang pertama adalah the fact decided to keep rates unchanged tadi ini kita sudah bahas lalu raise interest rate further mereka akan naikin suku bunga kalau mereka belum happy atau belum belum puas lah dengan progressnya ya ini pasti masih data dependent jadi menunggu data which is datanya apa data yang keluar ya hari ini non-front payrolls maupun unemployment rate next juga dia bilang bahwa inflation is well above target masih di atas target tapi udah ada progress ini saya tadi sempat bahas ya udah lebih terkontrol lah bisa dibilang apalagi disini juga power stated fat staff didn't put a recession back as their baseline projections jadi mereka lihat US gak akan atau Amerika gak akan masuk ke resesi seperti itu ya kita masuk lagi ke dalam press action sebelum itu sempat saya mau remind temen-temen juga kita lagi ada event ya di coin x coin x ini salah satu partner dari channel ini jadi kalau temen-temen mau ikut event ya trading dengan coin x ini ikut aja apalagi ini trading futures kalau temen-temen nanti temen-temen bisa mendapatkan bisa dibilang dapat hadiah lah gitu ya untuk trading futuresnya sendiri dan ini tinggal sisa dua hari lah satu hari 20 jam lagi jadi cepet-cepet daftar kalau belum ada daftar download coin x pakai mungkin referral code saya kalau temen-temen mau support channel ini juga dan ya atau selain trading ya ini untuk temen-temen trader ada juga ini ini untuk temen-temen yang kripto spot market jadi mungkin lebih belum ke futures nah ini temen-temen kalau bener-bener mau masuk kripto mungkin bener-bener mau serius lah mau serius belajar saya saya bilang temen-temen harus mungkin daftar di sini kenapa karena pas pada saat temen-temen daftar dia lagi ada sekitar 159 USDT bonus jadi bisa dibilang temen-temen daftar plus temen-temen nanti akan dapat bonus ini seharga sekitar 2,5 juta jadi lumayan sih untuk satu orang ini caranya bagaimana temen-temen daftar coin x aja langsung klaim dapat 30 ribu 2 USDT kapan lagi lalu deposit dapat 5 USDT dapat bonus voucher juga ini mungkin buat fee gitu ya kalau swap dapat lagi lalu ada kalau spot trading dapat lagi 10 USDT dan 5 USDT juga lalu ini lebih kan untuk futures trading juga jadi ya lagi banyak event jadi feel free ntar cek aja di deskripsi next kita langsung masuk aja nah ini event ini news yang baru bener-bener baru itu itu adalah SBF atau Sam Bagman-Fried ini dia kalah ya kalah di trial dia found guilty dan dia akhirnya di penjara ya dan sentence-nya itu sekitar 115 tahun which is bisa dibilang dia di penjara seumur hidup ya ya karena banyak orang yang kena tip gitu nah saya mau bahas ke teknikal mungkin ya ini mungkin temen-temen tahu sebenarnya next up bagaimana sih untuk Bitcoin sendiri ada beberapa hal yang kita bisa discuss tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research juga karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman yang pertama untuk liquidation map-nya ini saya sempat bahas ya kita area kalau kita ngomongin sambungkan ke analisa kita analisa yang ini ya nah yang pertama adalah kita sempat bilang bahwa ataupun di telegram kita bilang possible pullback around this area ya di area ini mungkin akan ada pullback dan memang Bitcoin hit this target gitu ya lalu mulai ada pullback mengalami pullback saat ini sebenarnya kalau orang-orang bilang Bitcoin koreksi yes koreksi tapi belum breaking down the trend line jadi masih bisa dibilang kalau Bitcoin mau push up lagi ini masih bisa tapi nanti saya bahas skenario nya di di akhir dulu kita bahas dulu disini nah untuk target yang more likely saat ini itu di kisaran 33,9 atau 34 ribu ya karena ini liquidation-nya cukup strong dimana Bitcoin mengalami kenaikan ini liquidation-nya makin lama makin strong juga di area ini yaitu ya 34 ribu lah kita tandain dulu deh biar teman-teman ada gambaran nah di area ini nah saya bilang ya ini target terdekat sih karena kalau kita lihat dari harga Bitcoin saat ini ini turun sekitar 1,2% jadi otomatis jadi otomatis ya ada bukan otomatis ya ini bukan sesuatu yang pasti tapi ada kemungkinan ya dia bakal touch area ini oke ini untuk liquidation-nya sedangkan untuk yang bagian atas ini teman-teman perhatikan ini udah nggak terlalu tinggi lagi nggak terlalu banyak lah untuk secara short term ya gitu ya untuk liquidation-nya kenapa karena ini udah hits untung nextnya itu lebih karena untuk di area ini 36 ribuan kalau memang Bitcoin mau hit level atas ini which is kalau saya bilang ya mungkin secara momentum dia udah slightly menurun gitu mungkin akan ada koreksi juga karena ini kan pumpnya cukup besar gitu ya ini pumpnya cukup besar 30% gitu ya jadi ya kalau untuk upside saya rasa ini mungkin bisa jadi local top kita nah sehingga kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan mungkin ini naik hanya di tes ke area ini baru mulai mengalami penurunan lagi gitu nanti kita lihat lebih detailnya nah lalu berikutnya apa berikutnya ini dari Charles Edwards dia bilang all Bitcoin derivative markets are overheated ya cukup panas nih market teman-teman bisa lihat dari yang warna ungu ini yang warna ungu ya ini hiternya setiap dia mengalami kenaikan ya biasanya Bitcoin melakukan sesuatu nggak percaya nah kita bahas teman-teman lihat dari sini tanggal disini 2023 bulan Juli ya kita cek dulu 2023 bulan Juli ya bener ya 2023 disini Juli oke apa yang terjadi ke Bitcoin yang terjadi ke Bitcoin itu yang terjadi ke Bitcoin itu yang terjadi ke Bitcoin itu disini ya di seran area ini atau bahkan the drop here di awal Agustus ini ini yang terjadi kalau teman-teman lihat dari ini eh dia punya timeline Juli Juli Agustus oke next up disini nih pada saat pada saat lagi tinggi-tinggi tinggi-tingginya juga hiternya ini awal tahun Januari Januari Februari yang terjadi itu ini this is the move yang terjadi kenaikan ini ya kenaikan ini lalu ini kita bisa fastback ini kisaran November 2022 ya ini kan 2023 jadi kalau kita kisar ini November 2022 dimana dia mengalami penurunan cukup ada penurunan yang cukup besar teman-teman bisa lihat dari sini ini bagian November ini jadi technically kita bisa lihat bahwa potensi Bitcoin untuk ya ini move besar akan terjadi ini cukup besar kalau kita lihat dari heater ini seperti yang historiknya oke nah kita bahas untuk teknika untuk Bitcoin disclaimer on lagi and do your own research gitu ya teman-teman kalau saya lihat dulu kita ngomong secara timeframe daily ya tadi disini lihat kisaran 33,9 atau 34 ribu kalau saya lihat ya untuk add more spot holdings untuk Bitcoin sendiri ya tapi ini disclaimer on juga ini saya lihat di trendline ini sih teman-teman lihat dari sini ini ada trendline yang terbentuk let's say Bitcoin memang breakout dari trendline ini jadi harusnya ini bisa holdings dan teman-teman bisa lihat disini ada exponential moving average 20 nya jadi bisa dibilang ini akan menjadi support juga jadi mungkin di area ini kisaran area 32 ribuan mana ya kisaran area ini gitu ya ada trendline ini gitu ya dan ini area kisaran tiga puluh dua ribu tiga ratus sampai tiga puluh tiga ribu tiga puluh ribu dua ratus ya jadi di area 32 ribuan ini mungkin area yang menarik untuk teman-teman beli spot Bitcoin ini penurunan sekitar 4,8% sampai 5% which is menurut saya ya likely sih ada kemungkinan bisa terjadi kalau memang hit ini terjadi dan dimana Bitcoin mungkin naik terus turun nah ini mungkin di area teman-teman likely to add up saya lihat untuk potensi ini ke hit juga gede jadi kalau untuk secara timeline kita ada dua box di sini level yang bawah atau level yang atas yang pertama adalah Bitcoin belum breakdown tapi kalau Bitcoin breakdown di sini ya let's say Bitcoin breakdown lalu hit level ini cenderung saya lihat akan reaksi ada market ada kenaikan dulu jadi mungkin bisa dibilang fake breakdown kali ya turun fake breakdown lalu ada up cenderung naik dulu gitu baru mulai mengalami penurunan ke bawah ini mungkin yang saya saya perhatikan secara timeline gitu ya dimana karena ini udah tipis sekali gak akan hit jadi bisa jadi dia turun gitu ya hit di area ini lalu mungkin sedikit mengalami kenaikan baru mulai ada penurunan lagi dengan level kita mungkin di area kisaran level 32.800 jadi interest zone kita untuk Bitcoin sendiri gitu nah kalau kita lihat secara Fibo levelnya juga gini ya nah kita lihat Fibonacci levelnya juga di sini ya area ini sebenarnya area yang zone yang cukup menarik di sini juga ada golden ratio kan ini kalau kita extend sebenarnya ya ini area golden ratio jadi ya 1-2% gak terlalu matters kalau kita lihat ngomongin tentang investasi gitu ya area 32.000 seems likely untuk Bitcoin hold support di sini karena banyak orang yang menargetkan kisaran level 31.000 sebenarnya 31.000 is a strong level itu di bawah sini area 0,5 dan kalau misalnya Bitcoin turun lagi ya mungkin yang kita lakukan adalah buy more aja gitu karena kita udah tahu akan ada halving 2024 bisa dibilang prospeknya lebih bullish lebih hijau untuk crypto sendiri jadi mungkin ini dulu kali ya kita update sedikit tentang look kita kita menunggu mungkin konfirmasi breakdown sendiri breakdown dulu dan kalau saya bukan hanya breakdown tapi saya mau lihat dulu dia punya reaksi di area 33.000 atau 34.000 itu bagaimana sih takutnya dia reaksinya malah up dulu jadi teman-teman malah short di sini ternyata dia naik ini kan cukup takut jadi lebih baik tunggu reaksi di area ini baru nanti lihat gitu nah itu dulu video dari saya dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa to share videonya like ataupun subscribe dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video bye-bye